Jaden Osterwald ternyata sudah mendapatkan tawaran untuk membela timnas kita, timnas Indonesia dari PSSI. Tempuh Jalur Dalam Dokumen naturalisasi Jaden Osterwald sudah diterima DPR RI, segera lakukan sumpah. Proses naturalisasi Jaden Osterwald, bekiri keturunan Indonesia yang saat ini bermain di seri A Italia bersama Parma, akhirnya memasuki tahap krusial. Dokumen naturalisasi pemain bertahan berbakat ini telah resmi diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, DPR RI. Langkah ini menjadi sinyal positif bahwa perjalanan Jaden menuju status warga negara Indonesia, WNI, hampir selesai, dengan prospek pelaksanaan sumpah ke warga negaraan di depan mata. Langkah Jaden menuju naturalisasi Jaden Osterwald telah menjadi sorotan sejak wacana naturalisasi pemain keturunan kembali digencarkan oleh PSSI. Pemain berusia 22 tahun ini memiliki darah Indonesia dari garis keluarga, dan kiprahnya di dunia sepak bola internasional tak diragukan lagi. Bermain sebagai bekkiri, Jaden dikenal karena kecepatannya, kecerdasan taktik, dan kemampuan bertahan yang solid. Ia digadang-gadang bisa menjadi solusi permanen di lini belakang timnas Indonesia, yang selama ini kekurangan bekkiri mumpuni. Proses naturalisasi Jaden dimulai dengan pengajuan dokumen ke Kementerian Hukum dan HAM, yang kemudian diteruskan ke DPR RI untuk persetujuan. Dokumen ini mencakup bukti garis keturunan, kontribusi potensial Jaden bagi Indonesia, serta komitmen dari sang pemain untuk berkarir bersama timnas. Kini, dengan diterimanya dokumen tersebut oleh DPR RI, langkah berikutnya adalah sidang di Komisi 3 DPR RI yang berwenang mengkaji dan memberi rekomendasi untuk persetujuan akhir. Di DPR RI, proses naturalisasi melibatkan sejumlah langkah, mulai dari pembahasan administratif hingga sidang pleno. Komisi 3, yang membidangi hukum, HAM, dan keamanan, akan menjadi kunci dalam menentukan kelanjutan proses ini. Selain menilai kelengkapan dokumen, DPR RI juga mempertimbangkan potensi kontribusi Jaden bagi bangsa, terutama di bidang olahraga. Setelah mendapatkan lampu hijau dari Komisi 3, tahap berikutnya adalah persetujuan Presiden Republik Indonesia. Presiden memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan Presiden, kepres, yang menjadi dasar hukum bagi Jaden untuk menjalani sumpah kewarga negaraan. Jika semua berjalan sesuai rencana, Jaden bisa segera menyelesaikan proses ini dan resmi menjadi bagian dari Indonesia. Antusiasme PSSI dan Target Timnas Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menjadi salah satu pihak yang paling bersemangat dalam mendukung proses ini. Dalam pernyataannya, Erik menyampaikan bahwa kehadiran Jaden akan memberikan dampak signifikan bagi performa Timnas Indonesia. Kami sangat optimis proses naturalisasi Jaden akan segera selesai. Kehadirannya sangat penting untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam berbagai ajang internasional, ujar Erik. Erik juga menekankan bahwa proses ini menjadi bagian dari visi besar PSSI untuk meningkatkan daya saing sepak bola Indonesia di kancah internasional. Dengan naturalisasi pemain keturunan yang memiliki kualitas tinggi, Timnas diharapkan mampu bersaing tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di tingkat Asia. Pelatih Timnas, Shin Taeyong, juga telah mengamati kemampuan Jaden dan mengungkapkan keyakinannya bahwa pemain ini akan menjadi bagian penting dalam formasi strateginya. Jika proses ini selesai tepat waktu, Jaden berpotensi tampil di Piala AFF 2024, turnamen besar yang menjadi ajang pembuktian bagi skuad Garuda. Semangat Jaden untuk Indonesia Jaden sendiri telah menunjukkan komitmen besar untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara, ia mengungkapkan rasa bangganya terhadap akar budayanya dan keinginannya untuk membawa Indonesia ke level yang lebih tinggi di sepak bola dunia. Saya ingin memberikan yang terbaik untuk Indonesia, negara leluhur saya. Ini adalah impian saya sejak kecil. Ujarnya Antusiasme Jaden juga mendapat sambutan hangat dari para supporter Garuda, yang berharap kehadirannya bisa mengubah dinamika permainan Timnas. Sosoknya dianggap sebagai contoh nyata dari potensi pemain keturunan untuk membantu mengangkat prestasi Indonesia. Harapan dan tantangan Meskipun proses ini sudah memasuki tahap akhir, ada beberapa tantangan administratif yang perlu diselesaikan dengan cepat. Proses naturalisasi seringkali melibatkan birokrasi yang kompleks, sehingga koordinasi antara PSSI, Kemenkumham, dan DPR RI menjadi faktor penentu keberhasilan. Selain itu, waktu juga menjadi tantangan, terutama jika Jaden diharapkan tampil di Piala AFF 2024. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan proses ini selesai tanpa hambatan berarti. Penutup Naturalisasi Jaden Osterwalde menjadi simbol upaya serius Indonesia dalam memanfaatkan potensi pemain keturunan untuk memperkuat Timnas. Dengan dokumen yang sudah diterima DPR RI, harapan untuk melihat Jaden mengenakan seragam merah putih semakin dekat. Kini, perhatian tertuju pada tahap akhir proses ini, yaitu sumpah kewarga negaraan. Jika semua berjalan lancar, Jaden Osterwalde tidak hanya akan menjadi tambahan berharga bagi Timnas Indonesia, tetapi juga inspirasi bagi pemain keturunan lainnya untuk berkontribusi bagi negeri ini. Dengan kehadiran pemain-pemain seperti Jaden, mimpi Indonesia untuk menjadi kekuatan besar di sepak bola Asia bukan lagi sekadar angan-angan. Setelah dokumen naturalisasi diterima DPR RI, langkah selanjutnya adalah persetujuan Komisi 3 yang membidangi hukum, ham, dan keamanan. Proses ini mencakup pemeriksaan administratif dan diskusi terkait kontribusi Jaden terhadap Indonesia. Jika semuanya berjalan lancar, tahap berikutnya adalah persetujuan dari Presiden RI sebelum akhirnya Jaden mengambil sumpah sebagai WNI di kantor imigrasi. Proses ini dinilai lebih cepat dibandingkan kasus-kasus sebelumnya. Beberapa pengamat mengindikasikan adanya koordinasi yang lebih baik antara pihak-pihak terkait, termasuk PSSI, Kemenkumham, dan DPR RI. Hal ini menunjukkan keseriusan Indonesia dalam memperkuat skuadnya dengan pemain keturunan berkualitas. PSSI berharap cepat tuntas. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, menyatakan optimisme terhadap proses ini. Kami berharap Jaden segera menyelesaikan proses ini agar bisa membela Indonesia di turnamen besar mendatang, seperti Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia, ujar Erik. Ia juga menambahkan bahwa PSSI akan terus mendukung setiap tahapannya. Jaden sendiri telah menunjukkan antusiasme besar untuk menjadi bagian dari Timnas Indonesia. Dalam beberapa wawancara, ia mengaku bangga dengan akar budayanya dan berharap bisa memberikan yang terbaik bagi negara leluhurnya. Agenda Timnas dan Peluang Jaden Jika proses ini selesai tepat waktu, Jaden kemungkinan besar akan masuk dalam skuad yang dipersiapkan untuk Piala AFF 2024. Pelatih Shin Taeyong dipastikan akan senang memiliki pemain dengan kualitas Jaden, terutama mengingat ketatnya persaingan di kawasan Asia Tenggara. Kehadiran Jaden juga diharapkan mampu memberi motivasi tambahan bagi pemain keturunan lainnya yang sedang dalam proses naturalisasi. Langkah ini sejalan dengan visi PSSI untuk membawa Timnas Indonesia menjadi kekuatan sepak bola yang disegani. Penutup Proses naturalisasi Jaden Osterwalde menjadi bukti nyata bagaimana jalur dalam dapat mempercepat perjalanan seorang pemain keturunan untuk membela Garuda. Kini, semua mata tertuju pada tahap akhir, yaitu sumpah kewarga negaraan. Jika ini terwujud, Jaden Osterwalde akan menjadi tambahan berharga untuk Timnas Indonesia, sekaligus menjadi inspirasi bagi pemain-pemain lainnya yang ingin mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia. Terima kasih telah menonton!